Kopi Liberica Kopi ini memiliki karakteristik yang unik dan menarik dan memainkan peran penting dalam industri kopi di beberapa negara. Kopi Liberica pertama kali ditemukan di Liberia, Afrika Barat pada abad ke-19. Nama Liberica sendiri merupakan singkatan dari Liberia dan Abika, yang merupakan istilah dalam bahasa Afrika setempat yang berarti asli atau lokal. Kopi ini adalah salah satu varietas kopi yang paling awal ditemukan di benua Afrika dan digunakan dalam produksi komersial. Namun, kopi Liberica tidak sepopuler kopi Arabica atau kopi Robusta. Salah satu alasan utama adalah karena kopi Liberica memiliki cita rasa yang berbeda dan lebih kuat, yang tidak selalu disukai oleh semua penikmat kopi. Meskipun demikian, kopi Liberica memiliki karakteristik yang unik yang menarik bagi mereka yang mencari pengalaman kopi yang berbeda. Karakteristik Kopi Liberica Rasa yang berani Salah satu ciri khas kopi Liberica adalah rasa yang kuat dan berani. Rasa kopi ini seringkali dijelaskan sebagai memiliki sentuhan rempah-rempah, herbal, dan kadang-kadang sedikit manis. Ini membuat kopi Liberica sangat berbeda dari kopi Arabica yang lebih umum ditemukan, yang memiliki rasa yang lebih lembut dan asam. Tahan terhadap penyakit Salah satu keunggulan kopi Liberica adalah ketahanannya terhadap beberapa penyakit tumbuhan yang dapat merusak tanaman kopi, seperti penyakit karat daun. Ukuran biji yang besar Biji kopi Liberica umumnya lebih besar daripada kopi Arabica atau kopi Robustan. Ini memberikan tekstur yang unik saat digiling dan dipanggang, yang dapat mempengaruhi profil rasa akhir kopi. Ketersediaan regional Kopi Liberica lebih umum di Afrika Barat dan beberapa bagian Afrika Tengah. Selain itu, sejumlah kecil ditanam di beberapa negara Asia Tenggara seperti Malaysia dan Indonesia. Meskipun kurang umum daripada kopi Arabica dan kopi Robusta, kopi Liberica memiliki tempat penting dalam industri kopi. Beberapa produsen kopi menghargai cita rasa uniknya, dan beberapa campuran kopi premium mungkin mencampurkan kopi Liberica untuk mencapai karakter rasa tertentu. Selain itu, upaya konservasi dan pemulihaan tanaman kopi telah dilakukan untuk memperbaiki kualitas kopi Liberica dan membuatnya lebih populer di pasar global. Beberapa petani kopi juga mulai mengkombinasikan teknik pertanian organik dan berkelanjutan dalam budidaya kopi Liberica, yang dapat meningkatkan daya tariknya bagi mereka yang peduli dengan aspek lingkungan. Kopi Liberica adalah varietas kopi yang unik dengan karakteristik rasa yang berani dan berbeda. Meskipun tidak sepopuler kopi Arabica atau kopi Robusta, kopi Liberica memiliki tempat penting dalam dunia kopi. Untuk para pecinta kopi yang selalu mencari pengalaman baru dan berbeda, mencoba kopi Liberica bisa menjadi petualangan kopi yang menarik. Selain itu, mendukung budidaya kopi Liberica dapat membantu mempromosikan keberlanjutan dan keanekaragaman dalam industri kopi global. Terima kasih telah menonton!